Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar bakti sosial di lapangan upacara Polda, Sultra, Jumat 26 Juni. Dalam kegiatan ini juga Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dan bintara pembina desa dilepas untuk mendistribusikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 ini yaitu kaktif mas produksi masyarakat semakin produktif. Dalam memperingati Hari Bayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melepas pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dan bintara pembina desa untuk mendistribusikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Selain itu, bakti sosial yang dilaksanakan adalah melakukan donor darah dan sejumlah kegiatan lainnya. Sebanyak 300 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam donor darah memperingati Hari Bayangkara. Hari ini kita melepas seluruh babin kampit mas dan babin sa untuk mendistribusikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sejumlah kurang lebih 5.200 paket sembako dan juga kemarin kita melakukan donor darah sebanyak kurang lebih 300 donor darah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Program lain yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ini adalah pembuatan surat isin mengemudi bagi masyarakat yang lahir pada 1 Juli. Hingga kini, sebanyak 300 warga di Sultra telah terdaftar untuk menerima SIM gratis. Dan juga dalam rangka Hari Bayangkara ini kita memberikan khusus yang ulang tahun di tanggal 1 Juli sudah kita data kurang lebih ada 300-an dari warga Sulawesi Tenggara khususnya kendari. Ini diberikan SIM gratis tetapi PNBP tetap kita bayar. Ini salah satu bentuk partisipasi kita kepada masyarakat.